5 hal yang dilakukan pramugari di saat penerbangan jauh Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi Traveller yang sering berpergian naik pesawat terbang mungkin sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan pramugari Mereka sering terlihat berjalan di lorong untuk membantu penumpang memberi instruksi hingga mengantarkan makanan yang dipesan Namun saat penerbangan jarak jauh, mereka tentu melakukan istirahat Sebagian besar penumpang tidak tahu kegiatan mereka saat beristirahat Nah di video kali ini kita akan membahas aktivitas atau kegiatan pramugari di dalam penerbangan dengan waktu yang lama Inilah 5 hal yang dilakukan pramugari di saat penerbangan jauh Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi Oke lanjut Membaca Majalah Dalam penerbangan jarak jauh, tentunya banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan pramugari Salah satunya dengan membaca majalah Ada banyak majalah di penerbangan yang bisa dibaca para pramugari Beberapa bacaan ringan saat istirahat tentu menjadi pilihan Selain untuk menghabisi waktu luang, membaca majalah juga bermanfaat untuk menambah wawasan seorang pramugari Makan dan Minum Kebanyakan dari kita pasti tidak mengetahui kapan pramugari beristirahat untuk makan ataupun minum Hal itu disebabkan karena pramugari menyembunyikan aktivitas makan mereka dari pandangan penumpang Di saat penerbangan jarak jauh, tentunya pramugari juga butuh makanan dan minuman untuk menambah stamina atau energi mereka Mereka makan dan minum saat sedang beristirahat atau tidak melayani penumpang Berfoto selfie Selfie merupakan salah satu kegiatan yang banyak disukai oleh kaum wanita Jika dalam penerbangan jarak jauh, tidak ada aktivitas yang dikerjakan pramugari Maka berfoto menjadi salah satu kegiatan yang bisa menghilangkan suntuk atau bosan Banyak kita temukan di media sosial para pramugari berfoto selfie ketika dalam pesawat Hal itu wajar, selain untuk memposting wajah cantiknya Berfoto juga bertujuan untuk mengabadikan momen ketika dalam penerbangan jauh Bermakeup Di saat melayani penumpang, tentunya pramugari harus tampil cantik dan mempesona Hal itulah yang membuat pramugari diwajibkan untuk bermakeup, minimal mempercantik diri Namun ketika dalam penerbangan jauh, tentunya memakan waktu yang cukup lama Biasanya pramugari akan merapikan makeup atau dandanan mereka yang sudah luntur ketika selesai melayani penumpang Menikmati kursi kosong Penerbangan jarak jauh, biasanya menggunakan jenis pesawat yang besar dan juga mewah Hal itu tentunya menjadi sesuatu yang beruntung jika pramugari terbang dengan pesawat yang mewah Jika pramugari berada di penerbangan kelas 1, mungkin mereka akan menikmati kursi mewah yang kosong Nongkrong di kursi kosong, tentunya akan lebih nyaman sambil menikmati pemandangan di atas pesawat Itulah 5 hal yang dilakukan pramugari di saat penerbangan jauh Semoga video ini bermanfaat Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Salam, Roketers Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton